Intro Nah setelah itu terakhir itu lahir, apa, keluarnya rekomendasi dari DPRD Kota Tangerak Kami warga masyarakat Banten mendesak kepada lembaga legislatif dan eksekutif baik di daerah maupun di pusat untuk segera merealisasikan Banten menjadi provinsi Intro Setelah kesepakatan dari pertemuan di kampung Nimas Ropo kepemimpinan nasional telah berganti dari BG Habibi kepada Abdurrahman Wahid Pak Habibi mendukung akhirnya juga takut waduh Pak Habibinya diganti nih sama BUSDUR mungkin BUSDUR gak nyamun lagi dengan kita ternyata lebih responsif karena ini aktifis jadi gak ada yang sulit buat BUSDUR yaudah kalian putuskan aja di Pancus nanti kita selesaikan nah kita lapor ke Bang Akbar Bang Akbar membentuk Pancus 1-2 bulan selesailah itu Pancus mudah memang Banten itu begitu pun dalam struktur legislatif ketika para tokoh Banten menemui ketua DPR RI yang telah berganti dari Hamoko kepada Akbar Tanjung tidak lain adalah Menteri Sekretaris Negara Mensesnek di era kepemimpinan BG Habibi terjadilah itu rekomendasi dari DPRD, DPRD dan Bupati yang kita serahkan ke DPR RI secara kebetulan DPR RI itu ketua umumnya itu aktifis ketua DPR RI nya itu Akbar Tanjung dari Pancus Ketua Umum MI dan dari Ketua Raksi Masiswa Indonesia mudah dia berpikirnya karena Presiden sudah melukung HDIB jadi diprosesnya secepatnya itu saya sebagai anggota DPR tidak termasuk anggota Pancus tapi ada adik saya Ali Yahya yang sekarang menjadi Sekjen Bakor itu menjadi anggota Pancus Pancus terbentuk pergantian kepemimpinan nasional baik di eksekutif maupun di legislatif ternyata menguntungkan bagi perjuangan menuju pembentukan Provinsi Banten saat itu pertemuan para tokoh dengan para pimpinan DPR sangat cair tokoh-tokoh masyarakat Banten yang hadir yaitu pimpinan DPRD sewilayah Banten yakni Para tokoh Banten ini diterima dengan baik oleh ketua yakni Akbar Tanjung yang didampingi beberapa pimpinan DPR termasuk anggota DPR asal Banten yakni Ali Yahya di Gedung Nusantara 3 dari pernyataan Ketua DPR RI Akbar Tanjung pada saat itu aroma dukungan dari Senayan sangat terasa melihat dari tuntutan masyarakat menurut Akbar Tanjung urgensi usul PBB itu sangat tinggi sehingga DPR akan berupaya agar aspirasi tersebut dapat tersalurkan dengan baik selamat menikmati